Hai hai Pinatsking Guys kalau kalian lagi males datang ke sekolah, coba pikir-pikir lagi deh Terlebih jika akses dalam kegiatan belajar kalian tidak sesulit siswa-siswi yang mau tes bebas kali ini nih Sampai ada yang mempertaruhkan nyawa dan menulis di daun pisang Penasaran kan seperti apa? Yuk deh langsung aja kita bahas videonya Inilah kisah-kisah perjuangan anak sekolah yang patut dicontoh Tapi bagi kamu yang belum subscribe, tombol subscribe yang di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video selainnya dari TSP Menulis di daun pisang Guys seorang pelajar di Filipina kedapatan menulis di daun pisang Kejadian ini kemudian diunggah oleh akun facebook pribadi gurunya Arslin Balbin Azarkon LPT Sontak hal tersebut menjadi perbincangan warganet di jagat sosial media Diketahui murid yang bernama Erlande Monter ini bersekolah di Liangan National Comprehensive School Erlande pun tak malu untuk memperlihatkan catatan tersebut pada guru dan teman kelasnya Ia terpaksa mencetat pelajaran di daun pisang Lantaran keluarga yang tak sanggup membelikannya buku tulis Kini unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 5.700 kali Sejak diunggah pada 18 November 2019 lalu Seorang netizen mengungkapkan bahwa ini adalah sesuatu yang menginspirasi Selain itu ada juga yang rela membantu Erlande untuk diberi bantuan Oh iya guys kalau diperhatikan Erlande sepertinya tengah belajar matematika Dengan materi operasi substitusi dan eliminasi ya Bener gak sih ya gue? Coba kalian komen di bawah deh Berjalan kaki sejauh 8 km Guys beberapa siswa-siswi di daerah penggunungan Meratus Harus menempuh perjalanan pulang dan pergi ke sekolahnya Yaitu SDN Harian Dayak 2 sejauh 8 km Melansi dari prokal.co Salah seorang siswi bernama Jibay Harus menempuh waktu hingga 1,5 jam dengan berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah Tak jarang ia sampai kelelahan setibanya di sekolah Tapi guys tekat yang kuat untuk belajar jadi handuk untuk mengerikan penat mereka Hal tersebut diungkapkan oleh ayah Jibay bahwa dia punya semangat tinggi untuk belajar Jibay juga bercita-cita untuk menjadi seorang guru Wah kita doain ya guys semoga cepat terkabul Amin Digendong Nenek Karena Lumpuh Ton Ho yang seorang bocah berumur 7 tahun harus digendong neneknya untuk menuju ke sekolah Hal tersebut karena tanpa ngerita lumpuh syaraf sejak lahir Neneknya Xiang Yun Chui yang berumur 57 tahun harus menempuh jarak 3 km untuk mengantar cucunya Belum lagi dia harus melewati jalan pegunungan yang naik turun Setidaknya mereka harus bersiap sejak jam 5 pagi Untuk berangkat pada pukul 7 perjalanan tersebut setidaknya menempuh waktu 2 jam untuk sampai pada jam setengah 9 pagi Nenek Ten juga mengungkapkan bahwa dia akan melakukan hal tersebut sampai cucunya selesai SMA Waduh dedikasinya luar biasa banget ya guys Lewati pipa ke sekolah Guys kita pindah ke Malaysia nih Anak-anak dari kampung Nguhang, Merudu, Sabah, Malaysia Harus berjuang melewati sungai berarus deras untuk menuju sekolah Kejadian ini telah dikeluhkan oleh seorang pengguna twitter Yang kemudian viral Melansir dari world of best Para orang dewasa membantu anak-anak ini untuk menyeberang agar tak jatuh Hal tersebut lantas mendapat tanggapan dari menteri pembangunan infrastruktur Melansir Borneo Today Datuk Peter Anthony mengatakan jembatan tersebut akan mulai dibangun pada tahun ini Kita doain ya guys agar jembatannya bisa segera selesai Amin Nah guys itulah kisah-kisah perjuangan anak sekolah Yang patut dicontoh Buat kamu yang masih di bangun sekolah Semangat terus belajarnya Dan jangan mau kalah sama mereka ya Terima kasih telah menonton